Persik Bandung harus puas meraih hasil imbang dengan skor 0-0 saat menjamu Bali United di Stadion GBLA Kota Bandung, Kamis, 3 Agustus 2023. Laga ini pun menjadi debut bagi Levi Clement Madinda yang dimasukkan pada menit ke-68 untuk menggantikan Esra Walian. Hasil imbang ini pun mengubah posisi kedua kesebelasan dalam papan klasemen sementara Liga 1 musim 2023-2024, di mana Bali United kini menempati puncak klasemen dengan koleksi 10 poin, sedangkan Persik berada di peringkat ke-10, dengan mengkoleksi 7 poin. Jalannya babak kedua, menit ke-46, Persik Bandung mendapatkan peluang melalui sepak pojok, Ciro Alves yang melepaskan umpan disambut sundulan oleh Mark Klopp. Sayang arah sundulannya masih tipis di atas mistar gawang Adilson Maringa. Sentuhan bojan hodak mulai terlihat dalam strategi jebakan offside yang dimainkan lini pertahanan Maung Persik. Di mana seluruh pemain yang semula berdiri sejajar untuk bertahan, tiba-tiba bergerak maju saat umpan akan dilepaskan Mohamed Rashid. Hal tersebut membuat empat pemain Bali United berada dalam posisi offside. Menit ke-51, Esra Walian yang mendapat kesempatan di muka gawang. Setelah menerima umpan yang dilepaskan Ciro Alves di sisi kanan pertahanan Bali United, Esra yang berdiri bebas tanpa kawalan, berhadapan satu lawan satu dengan Adilson Maringa. Namun sayang sepakanya justru melambung di atas gawang Bali United dan gagal membuka gol perdana bagi Maung Bandung. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!